Darah Pendekar Jilid 29 Beberapa orang gubernur yang ketakutan membunuh diri, ada pula yang ikut melawan dan tewas. Akan tetapi ada pula yang menakluk dan mereka ini bersama keluarga mereka diterima oleh para pimpinan pemerontak. Juga para para jurid yang menakluk diterima untuk dibentuk menjadi pasukan khusus yang masih berada di bawah pengawasan. Semua para jurid kini bertugas membersihkan benteng itu, menyingkirkan mayat-mayat dan merawat mereka yang terluka. Para tawanan yang tadinya ditahan di penjara itu dibedaskan. Pada keesokan harinya, semua mayat dikuburkan dengan rapi dan sederhana, dan pada malam harinya, Liu Pang mengadakan testa sederhana, sekedar untuk menghibur hati para anggauta pasukan, merayakan kemenangan itu. Pada waktu itu, Liu Pang dan barisannya telah menguasai hampir seluruh bagian negara. Bengcu atau pemimpin pemerontak itu kini tidak dianggap sebagai Bengcu lagi, melainkan sebagai seorang raja baru. Hal ini tidak mengherankan. Perjuangannya berhasil dengan baiknya. Banyak kota jatuh ke tangannya dan pasukannya menjadi semakin besar dan kedudukannya menjadi semakin kuat. Kini, kota raja sudah berada di depan mata. Liu Pang ingin membiarkan pasukannya memperoleh istirahat secukupnya untuk menyusun kekuatan sebaik-baiknya agar pasukan dalam keadaan segar ketika ia menggerakannya untuk tujuan terakhir, yaitu menghantam kota raja, mendudukinya dan merampas singgah sana kaisar. Sambil makan minum berpesta sekedarnya untuk merayakan kemenangan, Liu Pang duduk di atas kursi kepemimpinan, dikelilingi para perwira dan pembantunya yang kini telah mulai mengenakan pakaian seragam sesuai dengan pangkat yang diberikan oleh pemimpin itu kepada mereka. Di antara para perwira ini terdapat pula Yeb Kim yang tampan dan gagah. Sambil bercakap-cakap membicarakan semua pengalaman pertempuran mereka, semua orang nampak bergembira. Ahai dan teman-temannya juga ikut berpesta, berkumpul dengan perwira-perwira muda. Karena Ahai, Sengkun, Bwe E Hong, Tiong Li, Kakek Kam Song Ki dan suami istri Kwa merupakan tamu-tamu kehormatan, mereka mendapatkan sebuah meja kehormatan yang ditempatkan tak jauh dari tempat duduk Liu Pang dan para perwiranya. Sejak tadi, Ahai celingukan memandang ke kanan-kiri dan akhirnya dia berbisik kepada Bwe E Hong yang duduk di sebelah kirinya. Sejak pagi tadi aku mencari-cari Nona Ho Pek Lian, akan tetapi ia tidak kelihatan. Mengapa ia tidak menemui kita dan kemanakah perginya? Bukankah ia merupakan seorang tokoh penting dalam barisan ini, bahkan menjadi murid paling dipercaya dari Liu Beng Cu? Ah, engkau benar. Aku sampai lupa saking gembira ku melihat Kun Koko dalam keadaan selamat, biar ku tanyakan kepada Liu Beng Cu. Tanda petik. Kata Ahai, akan tetapi seorang perwira muda yang duduk tidak berjauhan dengan mereka dan mendengar percakapan itu segera menoleh. Perwira muda ini dahulunya adalah seorang pendekar ternama di daerah Pantai Timur. Ketika dia menoleh dan melihat wajah Bwe E Hong, dia seperti silau oleh kecantikan Nona itu. Dengan sikap hormat dia pun lalu berkata, ditujukan kepada Ahai karena dia kurang patut kalau bicara kepada seorang gadis yang belum dikenalnya. Agaknya jiwa, Anda berdua, adalah sahabat baik dari Hos Yosya. Memang saat ini ia tidak berada di dalam barisan ini. Ia mendapat tugas dari Liu Beng Cu untuk melakukan penyelidikan ke Kota Raja, ditemani oleh Hiap Tai Hiap. Kita harus mengetahui dengan baik keadaan di Kota Raja sebelum melakukan penyerbuan, dan karena itulah benteng ini kita kuasai secepatnya agar kita dapat beristirahat dan mengumpulkan kekuatan. Kalau tidak ada halangan, menurut perhitungan, hari ini juga Hos Yosya akan kembali dari Kota Raja. Terima kasih, Chiang Kun, kata Ahai Girang. Memang kami bersahabat baik dengan Nonahou. Kota Raja sudah dekat, hanya 3-4 jam perjalanan dari sini. Tentu ia akan kembali nanti. Kami akan menanti sampai ia pulang. Dwee Hang menarik napas panjang, hatinya terasa sedih. Bagaimanapun juga, sedikit banyak ada hubungan darah antara ia dan keluarga Kaisar. Ah ah, agaknya Kota Raja sudah benar-benar akan runtuh perwira muda itu menggeleng kepala. Dia tidak perlu merahasiakan kepada tamu-tamu pemimpinnya ini, karena dia pun sudah mendengar bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, bahkan kakek dan nenek yang bermuka seperti mayat itu sudah berjasa besar dalam penyerbuan kebenteng malam tadi. Saya kira tidaklah begitu mudah, Nona. Selain di Kota Raja masih ada Bengtai Chiangkun yang pandai, juga kami masih mempunyai musuh besar, yaitu barisan yang dipimpin oleh pemberontak Syus Yang Ye Uyang. Kabarnya juga sudah menguasai hampir seluruh daerah utara dan barat. Ah ah dan teman-temannya tidak melanjutkan percakapan mengenai perang karena sesungguhnya mereka tidak ingin terlibat. Kalau sampai selama ini mereka kadang-kadang terlibat adalah karena kebetulan saja dan bukan karena mereka memang ingin membantu suatu pihak tertentu. Sengkun dan Bu E E Hang memang pernah dekat dengan Kaisar yang telah meninggal dunia, akan tetapi pendekatan itu pun hanya karena mereka bertemu dengan ayah kandung mereka yang menjadi orang penting di istana saja, dan Sengkun juga tidak terjun ke dalam pertempuran, melainkan hanya bertugas menyelidiki hilangnya mendiang Menteri Hoki Lyong, ayah Pak Lian. Di dalam hatinya, pendekar ini pun tidak suka akan peperangan, apalagi perang antara bangsa sendiri yang merupakan perang saudara yang amat kejam. Tak lama kemudian terdengar orang-orang bersorak di luar benteng. Seorang pengawal ini laporkan kepada Liupang dengan suara nyaring dan gembira bahwa rombongan Hoshio Chia telah tiba kembali. Nampaklah Ho Pek Lian menunggang kuda, diiringkan oleh seorang pemuda yang berpakaian putih-putih dan nampak gagah perkasa penuh wibawa. Pemuda ini bukan lain adalah Hoki Yong Lee yang amat dihormati oleh para para jurid karena pemuda ini memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat dan walaupun Kiong Lee juga tidak mau terlibat secara resmi dalam barisan itu, namun dia terpaksa membantu karena setenya menjadi orang penting di situ. Di belakang kedua orang ini nampak prajurit-prajurit yang ni nyambut dan mengeluh-eluhkan mereka dengan gembira. Kedua orang muda itu memang amat populer di kalangan mereka dan mereka amat ni nyayangi mereka berdua yang sudah banyak berjasa namun selalu bersikap ramah dan rendah hati. Dapat dibayangkan betapa gembiranya Hati Pek Lian bertemu dengan kawan-kawannya di tempat itu. Pertemuan yang tak disangka-sangkanya. Apalagi mendengar bahwa Seng Kun telah dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Ia mirangkul dan mencium pipi Bue Hang dan Siok Eng, memberi hormat kepada suami istri Tai Bong Pai, bergembira menyambut penghormatan Seng Kun dan Tiong Lee yang sudah dikenalnya sejak dahulu, dan disambutnya unuran tangan ahai dengan hangat. Bagaimanapun juga, pemuda ini masih meninggalkan guratan istimewa di dalam hati pendekar wanita muda ini. Kemudian, setelah meluapkan kegembiraannya di depan teman-teman lamanya, Tek Lian lalu melapor kepada pemimpin dan gurunya, dengan suara nyaring menceritakan hasil penyelidikannya sehingga dapat didengar oleh semua anggauta pimpinan pasukan yang berkumpul di situ. Saya dan Hiap Tai Hiap sudah berhasil mainnya lundup ke Kota Raja. Wah, kami menemui keadaan yang kacau balau di dalam Kota Raja. Penduduk kota sudah banyak yang lari mengungsi keluar kota, akan tetapi mereka itu tidak dapat membawa seculitim harta kekayaan mereka karena dihalangi oleh para penjaga. Bagaimana Kota Raja tidak akan menjadi kacau balau? Penjahat-penjahat besar, pencoleng, perampok dan maling-maling berkumpul di sana. Datuk-datuk seperti San Hek Hau, Singomo Keci, Pek Pisyao Kwe Iksi maling cantik, Jai Hwe Atto Atbeng Kwe Iksi penjahat cabul, dan orang-orang sebangsa itu yang jahat dan kejam, yang menjadi anak buah raja kelelawar, semua berkumpul di sana dan mereka malah diberi kedudukan. Orang-orang macam itu diberi kedudukan dan kekuasaan. Bagaimana tidak akan kacau? Seolah-olah harimau ganas diberi tambahan sayap saja. Dan yang paling gila lagi, kini Kaisar baru mengangkat Raja Kelelawar menjadi Panglima Besar Kerajaan, menggantikan kedudukan Bengko Answe semua orang terkejut, dan liupang mengerutkan alisnya. Ah Panglima Besar? Lalu di mana adanya Jenderal Beng Tian? Koma, dia malah diangkat menjadi sisa pasukan kerajaan di bawah pimpinan Jenderal Beng Tian telah dipukul mundur dan porak peranda oleh pasukan Syus yang Yew kemarin dulu. Jenderal Beng pulang ke kota untuk melapor ke istana. Akan tetapi dia malah ditangkap dan dianggap bersalah karena kekalahan itu, dan kabarnya besoknya akan dihukum mati Kaisar Gilaliu Pangbangkit berdiri dan mengepal tinju. Pemimpin ini mengenal betul orang macam apa adanya Jenderal Beng Tian. Seorang Panglima Besar, seorang prajurit sejati yang amat setia dan pandai. Kekalahan yang dideritanya itu bukan kesalahannya, melainkan karena kelemahannya kerajaan. Jenderal itu sudah berusaha mati-matian untuk menghalau semua musuh negara. Akan tetapi dia bekerja sendiri, sama sekali tidak memperoleh dukungan dari pusat, bahkan tidak didukung rakyat yang sudah marah terhadap kelaliman Kaisar dan para pengikutnya. Akhirnya Liu Pang teringat akan keadaannya dan dia duduk kembali, memandang muridnya dan berkata, Lalu bagaimana peklian menarik napas panjang? Pagi tadi pasukan Syus Yang Yeu sudah mengepung kota raja. Kami melihat pasukannya yang amat besar dan kuat, bercampur dengan pasukan asing di luar tembok besar. Kami bergegas kembali ke sini sesuai dengan rencana sehingga kami tidak tahu apa yang terjadi sekarang di kota raya, Liu Pang mengerutkan alisnya. Benarkah semua keterangan itu? Yap tai hiap tanyanya kepada Kiong Li. Kiong Li mengangguk. Benar semua, dan saya kira saat ini tentu sedang terjadi pertempuran di li benteng kota raja, Liu Pang menundukkan kepalanya. Ahaha, kita telah didahului oleh Syus Yang Yeu. Tak kusangka dia akan lebih dulu sampai di kota raja daripada kita. Hem, kita harus bergerak, tidak boleh membiarkan dia mendahului kita. Selagi Liu Pang dan para pembantunya berbincang-bincang dengan sikap dan suara serius, diam-diamahai meninggalkan ruangan itu. Munculnya Pek Lian mendatangkan perasaan tidak karuan di dalam hatinya. Teringat dia akan masa lalunya ketika dia masih berada dalam keadaan hilang ingatan. Mula-mula Nona Ho Pek Lian itulah yang menggugah perasaannya. Harus diakuinya bahwa dalam keadaan hilang ingatan, dia pernah bergantung secara batiniah kepada Ho Pek Lian dan dalam pertemuan tadi, dia masih dapat menangkap sinar metu Nona Ho itu kepadanya. Sinar metu yang mengandung rasa kasih sayang. Tak salah lagi, Pek Lian pernah jatuh cinta kepadanya. Setelah Pek Lian, lalu muncul Bu E. Hong dalam hidupnya. Dia pun dalam keadaan hilang ingatan pernah bergantung secara batiniah kepada Bu E. Hong, apalagi karena wajah Bu E. Hong serupa benar dengan wajah istrinya. Kini, setelah dia mulai memperoleh kembali ingatannya, tentu saja dia harus menjauhkan perasaannya terhadap dua orang darah itu. Dia sudah mempunyai istri, bahkan sudah mempunyai seorang anak. Kenyataan ini membuat Ahai merasa berdosa, walaupun tidak sengaja dia menggoda hati dua orang darah perkasa yang cantik jelita dan berbudi mulia itu. Betapa baiknya kedua orang darah itu terhadap dirinya. Dan dia hanya dapat membalas mereka dengan melukai hati mereka, pikirnya. Hal inilah yang membuat Ahai tidak betah tinggal lebih lama di dalam ruangan itu dan dia pun keluar berjalan-jalan. Malam itu amat cerah. Bulan sepotong naik tinggi dan Ahai sengaja mencari tempat yang sepi di sudut benteng itu. Yang menjaga benteng hanyalah para petugas jaga di atas benteng dan semua para jurid lainnya menikmati istirahat setelah merayakan kemenangan mereka. Selagi Ahai berdiri termenung di bawah pohon yang membentuk bayangan gelap, tiba-tiba dia melihat berkelebatnya dua bayangan orang. Dua orang itu berhenti tidak jauh dari pohon itu dan heranlah dia ketika melihat bahwa mereka itu berpakaian tosu. Teringat dia bahwa memang ada dua orang tosu yang membantu perjuangan barisan liupang dan kabarnya dua orang tosu itu lihai ilmu kepandainya. Agaknya dua orang tosu inilah orangnya, pikir Ahai. Akan tetapi, dari dalam gelap bermunculan beberapa orang berpakaian para jurid dan mereka bercakap-cakap dengan dua orang tosu itu dengan bahasa daerah utara. Ahai mendengarkan dan ternyata dia mampu menangkap dan mengerti bahasa itu. Dia sendiri merasa heran dan tidak ingat bahwa dia mengerti bahasa daerah utara, maka dengan gembira dia lalu mengintai dan mendengarkan. Sudah tiba saatnya bagi kita untuk bergerak, terdengar seorang di antara dua tosu itu berkata. Tosu ini membawa sebatang tongkat, rambutnya digelung ke atas dan memakai jubah kotak-kotak. Sikapnya berwibawa, nanti tengah malam, kalian kumpulkan semua teman di tempat ini dan kami. Berdua akan keluar dari benteng dan langsung melapor akan keadaan barisan liupang kepada Cu Taijin. Dan, ucapan ini saja cukup bagi Ahai. Kiranya mereka adalah matematik musuh, anak buah pemberontak Cu Siang Yeu, karena yang disebut Cu Taijin tadi tentulah Cu Siang Yeu. Dan pemberontak Cu Siang Yeu merupakan musuh dan saingan liupang. Kiranya mereka itu memang sengaja menyelundup ke dalam barisan ini untuk mengamati gerak-geriknya dan kemudian memberi pelaporan kepada Cu Siang Yeu sehingga tentu akan memudahkan fibak musuh untuk mengatur perangkap. Dengan hati-hati, menggunakan ilmu kepandainya yang tinggi, Ahai menyelinap pergi dan langsung dia memasuki ruangan di mana liupang masih berbincang-bincang dengan para pembantunya. Seperti tidak disengaja, Ahai yang merupakan seorang di antara para tamu terhormat, mengambil tempat duduk agak dekat di belakang liupang. Kemudian, setelah dia mengingat kembali ilmunya, bibirnya bergerak-gerak perlahan dan terkejutlah liupang ketika dengan jelas sekali dia mendengar suara Ahai di samping telinganya. Dua orang tosu pembantu ternyata adalah dua orang metu-metu anak buah cu Siang Yeu yang menyelundup. Tengah malam ini mereka akan mengadakan gerakan, hara liupang cuas pada dan siap siaga, tentu saja liupang terkejut bukan main mendengar suara Ahai ini. Dia maklum bahwa Ahai yang aneh itu memiliki ilmu kepandain yang amat hebat, dan tidak mengherankan kalau Ahai pandai mengirim suara dari jauh seperti itu. Yang mengejutkan hatinya adalah berita itu sendiri. Maka dia lalu mengusap mukanya yang sama sekali tidak memperlihatkan kekejutan hatinya dan mengatakan kepada semua pembantunya bahwa dia merasa lelah dan ingin beristirahat dulu. Kita harus beristirahat dan besok pagi-pagi aku akan mengadakan rapat lagi, katanya. Rapat itu bubaran dan liupang berkata kepada Ahai, Saudara Ahai, aku ingin sekali mendengar ceritamu. Ketika mendengar penuturan Ahai tentang dua orang tosu yang ternyata metemate musuh yang menyelundup itu. Biarlah saya menangkap dan menghajar Nierka katanya. Liupang tersenyum. Aku sendiri ingin menghadapi mereka. Engka siapkan saja pasukanmu untuk menangkap anak buah mereka. Pemimpin besar ini lalu mengatur siasat bersama Yap Kim dan Ahai untuk menghadapi dua orang metemata dan anak buah mereka yang akan beraksi menjelang tengah malam nanti. Menjelang tengah malam itu keadaan semakin sunyi di dalam benteng. Para para jurid yang tidak sedang tugas jaga sudah tidur mendengkur melepaskan lelah setelah pertempuran. Juga para perwira yang memperoleh kesempatan tidur itu memuaskan badan yang sudah kelelahan. Suasana amat sunyi. Tidak ada seorang pun yang tahu detapa dalam keadaan yang amat sunyi itu. Pemimpin besar mereka sendiri sedang sibuk mengatur para pembantunya mengepung tempat yang akan dijadikan pertempuran para metu-metu itu. Untuk memudahkan gerakannya, Liu Pang menanggalkan pakaian kebesarannya dan hanya memakai pakaian biasa, pakaian petani seperti ketika dia masih memimpin barisannya melintasi gunung-gunung selama ini. Hanya sebatang pedang tergantung diinggang sehingga dia lebih mirip seorang pendekar daripada seorang pemimpin dan calon kaisar. Tiba-tiba terdengar suara suitan-suitan lirih dan mulailah bermunculan beberapa orang. Ada dua orang berpakaian perwira, belasan orang berpakaian prajurit dan dua orang tosu itu. Hanya kini para prajurit itu mengenakan topi khas, topi ciri bahwa mereka itu adalah prajurit-prajurit asing dari utara. Kiranya mereka adalah pasukan istimewa dari barisan asing yang bersekutu dengan Syus yang Yeu dan yang dikirim untuk menyelundup ke dalam barisan Liu Pang dan selain memakta-matai juga mengatur siasat. Liu Pang sendiri, diikut Yap Kim, menggunakan kepandainya untuk menyusup dekat sehingga mereka berdua selain mampu melihat gerak-gerik mereka, juga dapat mendengarkan percakapan. Mereka dengan jelas. Sedangkan anak buah Yap Kim tetap berjaga di tempat pengepungan, siap menanti kawando. Petugas pembakaran tiba-tiba seorang di antara dua tosu itu berkata lirih namun tegas. Siap tujuh orang prajurit maju. Kalian sudah tahu benar akan tugas kalian tanya si tosu yang menjadi pimpinan. Kami akan berpencar, mempergunakan minyak yang sudah tersedia membakar gudang-gudang makanan dan perlengkapan, jawab seorang di ancara mereka. Bagus. Petugas racun siap dua orang prajurit maju. Bagaimana tugas kalian kami sudah mempersiapkan empat guci air beracun untuk dituang ke dalam sumber dan simpanan air minum, juga ke dalam guci-guci arak, akan dilakukan pada saat pembakaran terjadi, baik sekali. Kini regu panah siap lima orang prajurit yang membawa busur maju. Selagi terjadi kebakaran dan keributan, kami akan berbaris pendam menanti orang Shiliu keluar untuk kami serang dengan anak panah dari tempat gelap. Mudah-mudahan usaha kami berhasil ya, mudah-mudahan semua kita berhasil. Ingat, kalau semua rencana ini berhasil baik, kalian akan menerima hadiah yang amat besar dan pangkat yang tinggi. Sesudah melaksanakan tugas masing-masing, kalian sudah tahu harus berkumpul di mana di luar benteng. Kami akan mendahului kalian untuk memberi pelaporan tentang kedudukan musuh kepada induk barisan yang berada dekat kota raja. Baik akan tetapi, sebelum mereka sempat bergerak, Liu Pang sudah melompat ke depan dengan pedang terhunus, lalu menudingkan telunjuknya kepada tosu pemimpin metu-metu itu. Bagus, kalian berdua telah membuat dua macam dosa tak berampun. Pertama, kalian memalsukan pendeta-pendeta dan kedua, kalian menjadi pengkhianat-pengkhianat dan metu-metu busuk serbu tosu itu yang menjadi terkejut sekali berteriak. Anak buahnya bergerak, akan tetapi pada saat itu, Yap Kim dan kawan-kawannya bermunculan. Liu Pang sendiri segera mener yang tosu pemimpin dengan pedangnya setelah merobohkan seorang prajurit metu-metu yang membawa sebuah bendera asing, agaknya untuk memberi semangat kawan-kawannya. Terang gok tosu itu menangkis dengan tongkat di tangan kirinya, dan dengan dasyat tangan kanannya menghantam dengan jari-jari terbuka dan dimiringkan. Duk Liu Pang menangkis dengan tangan kiri, dan pedangnya membabat lagi dengan gerakan yang amat cepat. Segera terjadi perkelahian yang amat seru di antara mereka berdua. Sementara itu, anak buah metu-metu yang hendak mengamuk, ternyata menghadapi kepungan pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya. Apalagi di situ terdapat Yap Kim yang dibantu oleh perwira-perwira yang lihai ilmu silatnya sehingga sebentar saja, semua metu-metu reboh dan tewas kecuali dua orang tosu yang dihadapi oleh Liu Pang dan Yap Kim sendiri. Dua orang tosu itu terdesak hebat dan sudah luka-luka. Akan tetapi agaknya mereka tidak mau menyerah karena maklum bahwa bagaimanapun juga, mereka tidak mungkin dapat diampuni. Daripada tertawan dalam keadaan hidup dan disiksa untuk mengaku, lebih baik melawan sampai mati, demikian pikir mereka. Dan memang Liu Pang dan Yap Kim tidak ingin membunuh mereka, hendak menangkap hidup-hidup agar dapat mengorek keterangan dari mulut mereka. Maka, Liu Pang dan Yap Kim berusaha sedapat mungkin untuk merobohkan lawan tanpa membunuh mereka. Akhirnya, pedang Liu Pang berhasil membaco kaki kanan lawannya sehingga orang itu terpelanting roboh dan pada saat yang hampir berbareng, Yap Kim juga sudah merobohkan lawannya dengan tendangan. Akan tetapi, begitu roboh, dua orang tosu itu menggerakkan tongkat mereka sendiri. Liu Pang dan pembantunya hendak mencegah namun terlambat karwina dua orang tosu itu telah lewas dengan kepala pecah oleh hantaman tongkat sendiri. Mereka membunuh diri agar jangan tertawan musuh. Liu Pang memandang mayat-mayat yang bergelimpangan itu dan menarik napas panjang. Pantas syus yang yeu mampu mendahului kita ke kota raja. Kiranya dia dibantu oleh orang-orang pandai dan gagah seperti mereka ini karena penundaan rapat tadi pun hanya dilakukan untuk menghadapi metu-metu ini, maka Liu Pang lalu memerintahkan agar semua pembantunya dipanggil, yang tidur digugah, untuk melanjutkan rapat mereka. Rapat dilanjutkan lewat tengah malam dengan penuh kesungguhan hati, karwina semangat mereka bangkit oleh adanya peristiwa tadi. Bagaimana kalau kita terus saja menyerbu kota raja pada besok pagi-pagi Yap Ki mengajukan usulnya. Setelah membantu perjuangan Liu Pang, kini Yap Ki mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap perjuangan itu dan dia merupakan orang terpenting di dalam barisan Liu Pang. Saya kira tidak tepat waktunya, kata seorang perwira yang berpengalaman karena dia merupakan bekas perwira kerajaan yang sudah menakluk. Pada saat ini, terdapat dua kekuatan besar, yaitu barisan kerajaan yang sedang bertempur melawan barisan Siu Siang Yeu. Kalau saat ini kita menyerbu, bukan tidak mungkin mereka berdua itu berhenti perang dan keduanya malah menggencat kita. Kalau sudah demikian, alangkah berbahayanya, akan tetapi, kalau kita diamkan saja, Barisan Siu itu akan mendahului kita merebut kota raja, dan kita ketinggalan Yap Ki membantah. Ucapan Yap Ki itu membuat semua orang mengerutkan alis dan hati mereka menjadi gelisah. Kalau kedahuluan musuh, berarti akan sia-sia gerakan mereka selama ini yang sudah mengorbankan banyak tenaga dan nyawa. Pasukan kita selama tiga hari tidak pernah beristirahat. Kalau sekarang diharuskan bertempur lagi, hal itu sungguh berbahaya dan terlalu memeras tenaga, apalagi kalau diingat betapa kuatnya pihak musuh kata seorang pembantu lain. Banyaklah di antara mereka yang mengemukakan pendapatnya dan selama itu Liu Pang hanya mendengarkan tanpa membantah. Dia mendengarkan dan mempertimbangkan semua usul dan pendapat. Setelah semua orang mengajukan usulnya dan agaknya menemui jalan buntu, akhirnya Liu Pang bangkit berdiri. Saudara sekalian, sesungguhnya, memang saat inilah yang paling tepat untuk menyerbu kota raja, selagi dua kekuatan itu saling bertempur. Akan tetapi mengingat keadaan kita yang sudah lelah, besar bahayanya kalau kita menyerbu sekarang. Oleh karena itu, sebaiknya kita membiarkan Mirka saling gempur sehingga kedudukan mereka kedua pihak itu menjadi semakin lemah. Sementara itu, kita menyusun kekuatan dan beristirahat. Nah, setelah satu di antara mereka kalah, kita menyerbu dengan keadaan segar bugar akan tetapi, bagaimana kalau barisan Syus yang Liu sudah lebih dahulu merebut kota raja sehingga keadaan mereka lebih baik, memiliki perlengkapan yang lebih kuat, dan posisi mereka menjadi semakin baik. Kita akan ketinggalan dan lebih sukar menyerang mereka yang sudah bertahan di benteng kota raja, saya kira hal itu tidak perlu dikhawatirkan, tiba-tiba Yap Kiong Li ikut bicara. Bagaimanapun juga, kalau mereka sudah berhasil memasuki kota raja, tentu korban di antara mereka amat besar dan jumlah mereka menjadi kecil dan lemah. Selain itu, mereka pun tentu dalam keadaan lemah, semangat tempur mereka menurun, apalagi Mirka tentu masih mabok kemenangan, bagus sekali. Pendapat Yap Tai Hiap tepat kata Liu Pang. Lalu diambil keputusan untuk membiarkan pasukan mereka beristirahat, akan tetapi mereka harus dapat mengikuti perkembangan dan terutama sekali dapat mengetahui besarnya kekuatan musuh. Untuk itu, mereka lalu mencari orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai penyelidik. Memang banyak. Terdapat orang-orang lihai di antara mereka, akan tetapi tidak mudah untuk menunjuk siapa orangnya yang patut melakukan tugas berbahaya itu. Liu Pang sendiri dalam waktu itu tidak mungkin meninggalkan pasukannya. Kehadirannya amat diperlukan karena segala macam keputusan yang diambil pada saat itu dapat menjadi kunci sukses atau gagalnya gerakan mereka. Yap Kim harus membantunya, dan Ho Pek Lian bersama Yap Kiong Li baru saja pulang. Ketua Tai Bong Pai dan anak istrinya tak mungkin mau menjadi penyelidik karena mereka adalah orang-orang bebas yang tidak mau melibatkan diri dengan perang. Demikian pula kakek Kam Song Ki dan muridnya, Kwe E. Tiong Li. Walaupun pemuda ini sebelum menjadi murid kakek Kam juga seorang ketua lembah pemimpin para pemberontak yang menjadi anak buah Cius yang Ye U akan tetapi semenjak menjadi murid kakek sakti itu juga menjadi orang bebas. Masih ada orang-orang lihai lainnya seperti Sengkun, Bwe E. Hang dan juga Ahai yang kadang-kadang masih meragukan kesehatan ingatannya. Akhirnya, tidak ada orang lain lagi yang lebih tepat, kakak beradik Sengkun dan Bwe E. Hang dipilih. Usulnya datang dari Pek Lian yang langsung disetujui oleh Li Upang dan semua orang yang sudah mengenal baik kakak beradik ini, mengenai kelihayan mereka dan juga mengenal watak mereka sebagai orang-orang gagah perkasa. Hanya satu hal yang meragukan, yaitu bahwa Sengkun dan Bwe E. Hang juga tidak mau terlibat dalam perang. Apalagi mereka itu masih merupakan keluarga kaisar, walaupun agak jauh, dan Sengkun bahkan pernah menjadi utusan kaisar tua yang sudah meninggal. Melihat semua orang memilih diadaan adiknya, Sengkun menarik napas panjang. Seperti saudara sekalian telah mengetahui, aku dan adikku tidak suka terlibat dalam perang, oleh karena itu sesungguhnya tidak tepatlah kalau Anda sekalian memilih kami. Akan tetapi, kami telah lama mengenal barisan para pendekar ini dan tahu bahwa cita-cita kalian mulia. Selain itu, kami berdua pun mempunyai kepentingan di kota raja. Kami ingin mencari ayah kandung kami, maka biarlah dengan senang hati kami menerima tugas untuk melakukan penyelidikan itu. Semua orang bersorak mendengar ucapan Sengkun itu dan setelah sorakan itu meredah, terdengar Ahai berkata, Aku pun akan menemani kalian berdua Sengkun dan Bu E. Hang saling pandang, dan khawatir kalau-kalau kakak beradik itu menolak. Ahai berkata cepat, tanpa kalian berdua, bagaimana aku akan dapat sembuh sesungguhnya lah? Pemuda Sinting ini memang masih amat memerlukan pengobatan mereka dan kesembuhannya belum sempurna. Maka, keduanya pun tidak dapat menolak. Selain itu, dengan ilmu kepandainya yang amat luar biasa, Ahai dapat menjadi seorang pelindung yang amat baik dan boleh diandalkan. Persiapan diadakan dan malam itu Ahai mendapat perawatan tusukan jarum dari Sengkun dan Bu E. Hang. Pada keesokan harinya, sebelum Fajar meningsing, tiga orang muda itu pun berangkatlah meninggalkan perkemahan mereka. Mereka memotong jalan, melalui sawah ladang dan kebun-kebun para penduduk dusun. Di mana-mana mereka bertemu dengan orang-orang yang pergi mengungsi menjauhi tempat pertempuran. Semua orang yang sedang bergegas mengungsikan keluarga dan harta milik mereka itu memandang dengan terheran-heran kepada tiga orang muda ini. Semua orang berbondong-bondong dan tergesa-gesa pergi menjauhi kota raja, akan tetapi tiga orang muda ini malah menuju ke sana. Karena para pengungsi itu rata-rata tergesa-gesa ketakutan, tidak mudah bagi Sengkun bertiga untuk mencari keterangan tentang keadaan di kota raja. Baru setelah mereka bertemu dengan serombongan pedagang yang juga melarikan diri dan mereka mengasuh di luar hutan saking lelahnya, Sengkun memperoleh kesempatan bercakap-cakap dengan seorang di antara mereka, seorang laki-laki setengah tua yang nampak gelisah. Kalian bertiga hendak mencari keluarga di kota raja? Airh, orang-orang muda, kalau boleh ku nasihati kalian, jangan mendekati kota raja. Tempat itu telah menjadi seperti neraka kata seorang di antara mereka. Seperti neraka? Apa maksudmu Sengkun bertanya? Memang ada perang, akan tetapi yang perang adalah pasukan dan kita tidak ikut-ikut dengan mereka. Ah, enak saja engkau bicara karena belum melihat sendiri. Di sekitar kota raja terjadi pertempuran yang amat hebat dan mengerikan. Ribuan, bahkan laksaan tentara bertempur di sana dan pasukan pemberontak amat banyak dan pasukan kerajaan hiih, amat mengerikan. Kenapa mereka itu kejam sekali, seperti bukan manusia lagi, seperti iblis. Mereka itu lebih patut menjadi penjahat-penjahat keji, mereka suka makan daging dan minum darah. Apalagi para komandan mereka, seperti bukan manusia lagi, seperti binatang tidak, bahkan lebih pantas seperti iblis mereka itu. Mereka membunuh tidak memandang bulu, bukan hanya pihak prajurit musuh saja yang mereka bunuh, akan tetapi juga rakyat jelata yang mengungsi, kalau bertemu mereka tentu dibunuh dan dirampas barang-barangnya. Huh, sungguh menakutkan sekali sepak terjang mereka itu, tiga orang muda itu sesungguhnya tidak terlalu heran mendengar berita ini. Mereka sudah mendengar bahwa istana kini dibantu oleh para tokoh kaum sesat, bahkan dipimpin oleh datuk sesat raja kelelawar yang sakti itu. Akan tetapi Bwee Hang pura-pura bertanya kepada pedagang itu. Sungguh aneh dan sukar dipercaya. Kenapa orang-orang jahat seperti iblis diangkat menjadi prajurit pemerintah, bahkan menjadi komandan mendengar pertanyaan ini, rombongan pedagang itu makin percaya bahwa tiga orang muda ini tidak tahu apa-apa maka berani hendak pergi menuju ke kota raja. Ah, mana kami mengerti? Sejak kaisar baru naik tahta, bermunculan banyak perwira dan prajurit kejam, seperti itu, berkeliaran di kota raja. Maka, sebaiknya kalau kalian bertiga cepat-cepat pergi dari sini dan jangan mendekati kota raja, apakah pertempuran masih berlangsung di sana? Ah-ah bertanya sambil menunjuk ke depan. Tentu saja masih. Makin hebat tentunya. Pertempuran dimulai malam tadi dan tentu kini masih berlangsung dengan hebatnya. Untung kami dapat segera melarikan diri, akan tetapi banyak teman kami yang terkurung di kota raja dan tidak sempat lagi melarikan diri. Entah bagaimana nasib mereka itu. Kalau mereka tidak kehilangan nyawa saja masih untung akan tetapi tidak mungkin dapat diharapkan mereka akan dapat mempertahankan barang dagangannya dan semua harta milik mereka. Setelah secara omong-omong sambil lalu, tiga orang muda itu berhasil memperoleh gambaran sekedarnya tentang keadaan di kota raja. Mereka lalu meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan menuju ke kota raja dengan cepat. Makin dekat dengan kota raja, mulailah terdengar sayup sampai terbawa angin suara gemuruh dan riuh rendah, tanda bahwa jauh di depan terjadi pertempuran hebat. Dan makin tinggi lagi, mulai nampaklah debu mengepul tinggi. Mereka bertiga cepat mendaki bukit yang berada di luar benteng kota raja. Kini nampak dibu tebal dan asap api bertebaran, menghalangi pandangan mereka sehingga pertempuran itu tidak kelihatan jelas. Dari tempat sejauh itu, orang-orang yang bertempur hanya kelihatan kecil seperti semut yang bergerak dan berlarian ke sana-sini. Nampak panji-panji, bendera-bendera bercampur baur dengan kereta perang, kuda dan manusia. Suara bising memenuhi udara. Teriakan manusia diseling bunyi trompet komando dan tambur. Dari atas bukit itu, sukar dikenal mana pasukan pemerintah dan mana pemerontak. Juga belum nampak tanda-tanda siapa yang berada di pihak unggul. Tiba-tiba Ahai berseru, lihat di luar pintu gerbang sebelah barat itu. Pertempuran di sana sungguh luar biasa pemuda ini menunjuk ke depan. Dua orang temannya cepat menengok dan memandang ke arah yang ditunjuk. Dan nampaklah apa yang dimaksudkan oleh Ahai. Ada seorang penunggang kuda yang dari situ, hanya kelihatan sebesar lengan, membawa panji besar dan penunggang kuda ini diketung oleh banyak sekali pasukan lawan, mungkin ada ratusan orang banyaknya. Para pengeroyok itu mengepungnya dan bahkan ada pasukan anak panah menghujaninya dengan serangan anak panah. Akan tetapi, jelas nampak oleh tiga orang muda di atas bukit itu betapa dengan benderanya yang besar, penunggang kuda itu mengebut runtuh semua anak panah yang menyambar ke arah dirinya. Dan anehnya, pengepung yang jumlahnya demikian banyak itu tidak ada yang berani mendekatinya karena siapa berani agak terlalu dekat pasti roboh. Orang lihai ini tentu merupakan seorang tokoh besar yang amat lihai dari kota raja, mungkin seorang panglima. Hei, itu di sana juga ada dua orang diketung. Ratusan orang prajurit tiba-tiba Buwe Hang berseru sambil menuding ke arah kiri. Yang dimaksudkan itu adalah dua orang yang berdiri membelakangi, diketung dan dikeroyok oleh ratusan orang prajurit seperti keadaan penunggang kuda itu. Dan itu di sana. Dia sendirian ah, ada dua ekor harimau, wah siapa lagi kalau bukan San Hei Hwang? Hem, kiranya datuk-datuk sesat mereka itu dan kini mereka sedang menghadapi pengeroyokan pasukan anak buah sius yang Yeu kata senkun. Ah, benar kata Buwe Hang. Para datuk sesat telah turun tangan menghadapi pasukan yang mengepung peta raja. Akan tetapi di mana pemimpin mereka yang kabarnya diangkat menjadi panglima kerajaan itu? Di mana dia raja kelelawar kini? Tiga orang muda itu mencari-cari dengan pandang mat mereka, mencari iblis itu di antara orang-orang yang sedang bertempur. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukan raja iblis itu. Haha, mana ada kelelawar muncul di siang hari? Kalau kalian ingin melihatnya, datang saja kembali ke sini malam nanti. Haha, lihat betapa pasukan kerajaan mulai terdesak. Paling lama sore nanti mereka tentu akan dapat didesak mundur sampai ke dalam benteng kota raja. Kalau sudah begitu, tentu iblis kelelawar itu akan muncul. Tunggu saja malam nanti tiga orang muda itu terkejut dan memandang ke sana-sini mencari siapa orangnya yang tiba-tiba bicara kepada mereka itu. Suara itu seperti terdengar dari atas, akan tetapi mereka tidak dapat menemukan pembicara itu. Akhirnya mereka tidak peduli lagi karena keadaan jauh di bawah sana itu amat menarik hati mereka. Mereka bertugas melakukan penyelidikan dan kini mereka memperoleh tempat yang amat baik untuk dapat melihat jalannya pertempuran antara para pemberontak anak buah sius yang YU melawan pasukan pemerintah. Kini, setelah melihat jalannya pertempuran, mulailah mereka dapat membedakan mana pasukan pemerintah dan mana pasukan pemberontak. Dan memang tepat seperti yang dikatakan orang yang tak dapat mereka temukan tadi, kini pihak pemerintah terdesak hebat. Pada saat matahari terbenam, pihak pasukan pemerintah sudah terdesak semakin hebat dan akhirnya mereka itu meninggalkan teman-teman yang tewas, lari memasuki pintu gerbang yang segera mereka tutup dan pasukan anak panah menghujankan anak panah dari atas tembok benteng. Tentu saja pertempuran otomatis berhenti dan pihak pemberontak juga menarik pasukannya agar mengepung tembok benteng akan tetapi tidak terlalu dekat agar jangan menjadi korban anak panah yang turun bagaikan hujan. Pasukan pemberontak yang berhasil mendesak pasukan pemerintah itu kini memperkuat kedudukan dan membuat perkemahan di kaki bukit, mengepung tembok benteng kota raja. Karena pertempuran berhenti, Sengkun bertiga lalu turun dari puncak untuk beristirahat pula dan mengisi perut. Mereka mengambil keputusan untuk kembali lagi malam nanti, sesuai dengan anjuran suara tanpa rupa tadi. Malam itu sunyi, akan tetapi bulan muncul di langit yang bersih. Arhai mencari sepotong kayu cabang pohon untuk membantunya mendaki bukit sampai ke puncak. Walaupun pendakian ke puncak itu merupakan jalan liar yang harus dicari sendiri, namun mereka bertiga dapat mendakinya dengan mudah, apalagi ada sinar bulan menerangi permukaan puncak. Sengkun dan Bu E. Hong berjalan di depan, sedangkan Ahai yang memegang tongkat kasar dengan tangan kirinya, mengikuti dari belakang. Agaknya pasukan kedua pihak malam itu tidak melanjutkan pertempuran. Agaknya masing-masing pihak hendak menyimpan tenaga sambil mengatur siasat malam itu. Ketika tiga orang muda itu tiba di puncak, Mereka berhenti dan memandang ke bawah pohon di mana berdiri seorang laiki-laki yang amat gagah. Pria itu berdiri dengan tegak, kedua tangan bersedekap dan tidak bergerak seperti sebuah arca. Jubahnya panjang berwarna putih terbuat dari sutra halus. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang. Sepatunya mengkilap dan kuat, rambutnya digelung ke atas, dihias dengan semacam hiasan berbentuk mahkota kecil. Wajahnya tampan dan sikapnya agung, menunjukkan bahwa pria ini adalah seorang bangsawan yang memiliki wibawa kuat. Dari tempat itu, Sengkun bertiga dapat melihat perkemahan para pemberontak, dan lebih jauh lagi nampak benteng kota raja. Selamat malam orang berjubah putih itu menyambut mereka dengan sikap angkuh, tanpa menoleh dan melanjutkan pandang matanya yang sejak tadi memeriksa keadaan di bawah sana penduh perhatian. Sengkun bertiga terkejut mendengar suara ini, suara yang segera mereka kenal baik sebagai suara orang yang tidak mau memperlihatkan dirinya siang tadi. Karena keadaan orang itu menimbulkan rasa hormat, mereka pun membalas salam orang itu dan menghampirinya, lalu berdiri di dekatnya sambil ikut pula memandang penuh perhatian ke bawah puncak. Setelah dekat, nampaklah bahwa laki-laki ini berusia hampir 40 tahun dan wajahnya gagah dan tampan. Kalian lihatlah orang itu berkata seolah-olah mereka adalah kenalan lama. Perkemahan itu demikian luas, tidak kurang dari seribu buah banyaknya, dan setiap kemah kecil itu menampung 25 orang prajurit, belum kemah yang besar. Kekuatan pemberontak siu ini sungguh tidak kecil, bukan sengkun mengangguk-angguk membenarkan. Kami juga menduga bahwa kekuatan pasukan pemerintah tidak akan dapat bertahan terlalu lama, bertahan terlalu lama. Haha, kau lihat saja, besok, sebelum matahari terbenam, benteng itu akan jatuh dan dapat dikuasai, kota raja akan dapat diduduki oleh pasukan-pasukan siu yang hebat. Tiga orang muda itu tertegun dan saling pandang. Diam-diam mereka menduga-duga. Siapakah gerangan orang ini? Dari golongan mana dan bagaimana orang ini dapat meramah dengan suara demikian penuh keyakinan? Eh lo ciampu siapakah pertanyaannya? Ahai yang sejak tadi sudah ingin tahu sekali tidak dapat menahan. Pertanyaan itu membuat si jubah putih membalik dan menatap mereka dengan langsung. Tiga orang muda itu kembali terkejut. Kini nampak jelas wajah yang gagah penuhi bawah itu, dan sepasang matanya tajam bersinar tanda bahwa dia memiliki kepandayan yang tinggi. Kehak kalian akan tahu sendiri siapa aku. Tidak layak aku memperkenalkan diri kepada orang-orang yang aku sendiri tidak mengenalnya dengari betul. Siapa tahu aku berhadapan dengan pihak musuh. Suasana begini kacau dan kita harus bersikap curiga dan hati-hati, ahai mengerutkan alisnya. Orang ini bicara begini terus terang tanpa menjaga perasaan orang lain sehingga kata-katanya terdengar kasar dan tidak enak, walaupun suaranya tetap halus dan sopan. Dia pun sudah siap untuk membalas ucapan tidak enak itu, akan tetapi sebelum dia sempat membuka mulut, orang itu sudah mengangkat tangan mencegah mereka membuat berisik. SSTT, harap perhatikan. Inilah saatnya Raja kelelawar keluar dari sarangnya tentu saja ucapan itu membuat mereka bertiga terkejut dan juga merasa serem sehingga tanpa dapat mereka cegah, mereka merasa betapa tengkuk mereka menjadi dingin. Mereka semua kini memandang penuh perhatian ke bawah, kesegenap penjuru, terutama ke arah benteng kota Raja yang nampak sunyi itu. Tiba-tiba ahai menyentuh lengan sengkun, lihat di atas tembok sebelah barat itu, di dekat menara penjaga. Ada orang berlompatan di sana hem, ada lima orang banyaknya sengkun dan bui ehang mengerahkan kekuatan pandang mati mereka ke arah yang ditunjuk ahai itu. Tentu saja keduanya menjadi terkejut dan heran. Dari puncak bukit itu, benteng kota Raja hanya kelihatan kecil, seperti tembok rumah biasa saja, dan bangunan-bangunan di bagian dalamnya hanya sebesar kotak-kotak kertas. Bagaimanakah ahai dapat melihat orang-orang yang tentu saja amat kecil, di waktu malam lagi, hanya dengan penerangan bulan saja? Kalau waktu siang dan mereka mengerahkan sinkang, mungkin mereka masih akan mampu melihat orang-orang yang dimaksudkan oleh ahai. Sengkun dan bui ehang menoleh dan memandang kepada ahai dan mereka berdua terkejut bukan main. Sepasang metu ahai mencorong seperti matu harimau di dalam kegelapan. Bukan hanya kakak beradik itu yang menjadi kagum, juga orang berjubah putih itu diam-diam terkejut bukan main. Pemuda Mi memiliki keperajaman matu yang luar biasa, pikirnya sehingga dia sendiri pun kalah kuat. Pemuda ini bukan orang sembelarangan dan memiliki tenaga sinkang yang sukar diukur kehebatannya, demikian dia berkata di dalam hatinya dan sikapnya menjadi semakin waspada. Di dalam keheranan dan kekaguman mereka, kakak beradik itu diam-diam merasa girang bukan main. Mereka tahu bahwa keadaan ahai semakin membaik dan ternyatalah bahwa ahai benar-benar seorang pemuda yang amat lihai. Sikap ahai saja menunjukkan bahwa pemuda itu sudah mulai pulih kembali ingatannya, tidak lagi kelihatan ketelolan. Hanya ada hal-hal yang belum diingatnya dan mungkin hal-hal yang teramat pentinglah yang dilupakannya itu, dan siapa tahu, hal-hal penting ini yang menjadi penyebab dia kehilangan ingatan. Kalau peristiwa penting ini teringat, bukan tidak boleh jadi kalau dia akan menjadi waras kembali. Sengkun merabai tangan adiknya dan diajaknya minggir agak menjauhkan diri. Hang moi, aku tiba-tiba mendapat pikiran bahwa jalan satu-satunya untuk membuat dia semibuh sama sekali adalah memberinya guncangan batin hebat dengan jalan mempertemukannya dengan tempat dan orang yang membuat dia kehilangan ingatannya. Ingat, totokan tiga jari di pelipisnya itu. Kalau saja dia dapat berhadapan dengan orang yang menotoknya, aku berani bertaruh bahwa guncangan batin akan mampu menembus semua penghalang dan dia akan pulih kembali sama sekali. Akan tetapi, Wee Hang juga berbisik. Bagaimana hal itu dapat dilaksanakan? Kita tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan keji terhadapnya, bahkan dia pun tidak ingat di mana tempat tinggalnya dahulu. Sengkun menarik napas panjang. Engkau benar. Kita hanya boleh mengharapkan terjadinya suatu keajaiban, yaitu musuhnya itulah yang datang mencarinya harapan itu bukan kosong belaka, koko. Kalau musuhnya melihat bahwa dia masih hidup, tentu musuhnya itu akan datang untuk mencoba membunuhnya, betapa mengerikan. Ahai yang demikian saktinya saja sampai kalah dan dibuat tidak berdaya. Kalau musuh yang sedemikian saktinya muncul dan menyerangnya, bagaimana kita akan mampu menolongnya pada saat itu, terdengar suara orang berjubah putih. Nah, tepat dugaanku. Si Raja Iblis Kelelawar itu keluar dari serangnya. Dia menyeberangi parit yang mengelilingi tembok benteng setelah berkata demikian, dia bertepuk tangan dan terkejutlah tiga orang muda itu ketika melihat munculnya beberapa orang dari tempat gelap dan melihat kecepatan gerakan mereka, mudah diketahui bahwa mereka terdiri dari orang-orang yang berilmu tinggi. Yang membuat Seng Kun dan Bu E. Hang memandang dengan kaget adalah ketika mereka mengenal dua orang di antara mereka itu. Dua orang itu bukan lain adalah Kim I Chiang Kun dan Gin I Chiang Kun, dua orang panglima yang menjadi komandan pasukan pengawal istana dan mereka adalah tangan kanan dari Pek Lui Kong Tong Chiak, jagoan di istana kepercayaan Kaisar Lama. Beberapa orang itu menghadapi jubah putih dan memberi hormat. Si Iblis sudah muncul, tepet seperti yang kita perhitungkan. Dia membawa empat orang teman yang berkepandaian tinggi. Beritahu teman-teman dan jalankan siasat yang telah kita rencanakan akan hamba laksanakan perintah Hong Nia jawab seorang di antara mereka. Jiwi Tachi Yang Kun, bagaimanakah jiwi dapat berada di sini selagi kota raja terancam oleh pasukan musuh? Mengapa dua orang ini malah berada di sini dan agaknya menjadi pembantu orang asing ini mendengar teguran si gadis, orang yang berjubah putih itu nampak terkejut. Tadinya dia memang sudah curiga dan menduga-duga siapa adanya tiga orang muda yang amat lihai itu dan ternyata gadis itu malah sudah mengenal dua orang pembantunya yang dipercaya. Kalian mengenal mereka ini tanyanya kepada Kim I Chiang Kun dan Gin I Chiang Kun. Maaf, Ong, ya. Mereka berdua itu adalah keluarga Kaisar Lama, masih keponakan Kaisar Lama. Mereka adalah putra Bu Hang Seng Jin, ketua kuil istana Tian Tu Teng yang kini telah dipenjara oleh Kaisar baru itu. Ayah dipenjara kakak beradik itu bertanya, hampir berbareng. Memang, hubungan antara mereka dan ayah kandung mereka tidaklah demikian erat karena sejak kecil mereka telah berpisah dari ayah kandung mereka. Namun tentu saja mereka menjadi terkejut dan penasaran sekali mendengar betapa ayah kandung mereka yang tidak berdosa itu, yang hanya menjadi ketua kuil di istana, kini ditangkap. Dan dijebloskan pula ke dalam penjara. Tai Chiang Kun, di mana ayah ditahan dan mengapa Seng Kun mendesak. Akan tetapi orang yang berjubah putih dan disebut Tong yaitu menggerakkan tangan Men Hon. Hendaknya kalian berdua bersabar dan menunda pertanyaan kalian itu. Keadaan amat mendesak, Raja Kelelawar telah keluar dari serangnya. Mari ikut kami, menyongsong Raja Kelelawar yang menjadi panglima dan mungkin pula penyebab ditangkapnya ayah kalian, Seng Kun dan Bu E. Hang tidak dapat membantah lagi dan mereka, tentu saja diikuti pula oleh Ah Hai, mengikuti orang itu pergi dari puncak bukit. Mereka semua pergi dengan jalan minyebar, dan tiga orang muda itu mengikuti si jubah putih. Kiranya si jubah putih itu membawa mereka turun puncak menuju ke perkemahan barisan pemberontak yang mengepung benteng kota Raja. Mereka tiba di tempat penyimpanan kuda dan tiba-tiba dari tempat gelap muncul seorang berkulit hitam berkepala gundul. Kemunculannya amat mengejutkan. Kulitnya yang hitam membuat dia sukar darat dilihat di dalam kegelapan malam. Akan tetapi orang ini menghadap si jubah putih sambil memberi hormat. Ong, ya, semua kuda dalam keadaan baik dan terjaga kuat. Tidak akan ada musuh dapat lewat di sini tanpa sepengetahuan kami, orang itu melapor. Si jubah putih mengangguk-angguk. Bagus, akan tetapi hati-hatilah. Musuh yang akan menyusup ke sini adalah Raja Iblis Kelelawar dan temen-temannya. Mereka itu memiliki kepandayan tinggi seperti iblis-iblis saja. Pergilah dan bersiaplah baik-baik orang itu menjura dan sekali berkelebat dia pun lenyap. Akai yang kini sudah agak pulih ingatannya dan sudah menguasai sebagian besar kepandayanya, memuji, wah, ginkang si hitam itu hebat juga, mereka tiba di gudang persediaan makanan dan tiga orang muda itu merasa kagum akan kerapian penjagaan di bagian ini. Juga seorang komandan maju memberi hormat dan melaporkan bahwa keadaan di situ aman dan bahwa mereka melakukan penjagaan dengan ketat. Setelah melewati bagian-bagian yang dijaga ketat, si jubah putih membawa tiga orang muda itu masuk ke kompleks perkemahan yang besar, terjaga kuat dan dihias dengan panji-panji dan bendera-bendera. Di situ nampak para komandan, diantaranya Kim Ichiangkun dan Gin Ichiangkun, dan mereka semua menghormati si jubah putih seperti orang-orang menghormati Raja mereka. Dan setelah tiga orang muda itu disuruh ikut masuk, barulah mereka sadar bahwa si jubah putih itu bukan lain adalah pemimpin besar barisan ini, dan dirialah pemimpin barisan pemberontak, yaitu Ciusyong Yew yang terkenal sekali itu. Setelah tiba di bagian dalam, beberapa orang dayang mengiringkan seorang wanita cantik berusia 30 tahun lebih yang menyambut kedatangan Ciusyong Yew dengan meriah. Kiranya wanita cantik itu adalah istri pemimpin pemberontak Ciusyong Yew itu, seorang istri yang amat setia dan mencinta suaminya, mengalami segala macam suka duka selama suaminya memimpin pemberontakan dan seringkali hidup dalam keadaan amat sukar dan penuh dengan kekerasan dan bahaya. Setelah sadar bahwa si jubah putih itu adalah Ciusyong Yew si pemimpin pemberontak yang amat terkenal dan liai, yang menjadi saingan besar dari liupang, tentu saja tiga orang muda itu menjadi terkejut sekali dan mereka saling pandang dengan hati bergebar. Selaka, pikir sengkun. Mereka telah masuk di tengah-tengah kekuatan musuh. Mereka menduga-duga apakah pemimpin pemberontak ini sudah tahu bahwa mereka, biarpun tanpa ikatan, kini menjadi macam-macam pihak liupang, berarti musuh pemberontak ini. Akan tetapi, agaknya Ciusyong Yew tidak memusuhi mereka dan agaknya belum tahu akan hubungan mereka dengan liupang. Istriku, mari ku perkenalkan dengan tiga orang muda yang tentu akan sangat menarik hatimu. Mereka berdua ini adalah masih sanaku sendiri, karena mereka adalah putra-puteri dari Paman Ciusin. Engkau tentu ingat, Paman Pangeran Ciusin yang kini menjadi buhang sengjin, ketua kuil istana Tian Tuteng. Dan pemuda yang seorang ini, jangan main-main, dia ini memiliki ilmu kepandayan yang mungkin tidak ada tandingannya di antara kita semua mendengar ucapan ini, tiga orang muda itu terkejut bukan main. Tahulah kini mengapa Ciusyong Yew bersikap begitu baik. Kiranya masih ada pertalian keluarga antara pemimpin pemberontak ini dengan ayah mereka. Pantas nama keturunan mereka sama, yaitu Ciusyong. Juga Ahai terkejut sekali karena pemimpin pemberontak ini ternyata sudah dapat mengetahui akan ilmu kepandainya. Benar-benar seorang gagah perkasa yang cerdik dan tidak boleh dipandang ringan. Karena diperkenalkan, terpaksa mereka memperkenalkan nama mereka. Ketika mendengar bahwa pemuda yang memiliki matlamat tajam itu hanya bernama Ahai Tanpa Si, Ciusyong Yew mengerutkan alisnya akan tetapi tidak memberi komentar. Sebagai seorang gagah dia pun tahu bahwa orang-orang Kang Ou memang banyak yang memiliki watak aneh dan dia mengira bahwa pemuda ini pun tidak ingin memperkenalkan nama yang sebenarnya dan hanya memakai nama samaran saja. Istri Ciusyong Yew segera tertarik dan suka sekali kepada Bu Yee Hang yang memang amat kentik jelita. Ia menggandeng tangan gadis sayu itu dan diajak duduk di dekatnya. Sementara itu, para daya yang lalu mengeluarkan hidangan dan pemimpin pemberontak itu, bersama istri dan para komandan yang menjadi pembantu dekatnya, lalu mengadakan perjamuan makan minum dengan gembira. Kiranya mereka itu secara sederhana merayakan kemenangan pertempuran di hari tadi. Tentu saja tiga orang muda itu menjadi semakin kagum. Bukankah sius yang Yew sudah mengetahui bahwa Raja Kelelawar bersama empat orang pembantunya yang lihai keluar dari dalam benteng dan agaknya hendak menyusup ke dalam perkemohon barisannya. Bahkan para komandan pembantunya juga sudah tahu akan tetapi mengapa mereka itu malah makan minum dan berpesta seperti tidak mengambil pusing sama sekali? Ini hanya menunjukkan bahwa sius yang Yew amat percaya kepada kekuatannya sendiri. Diam-diam tiga orang muda itu memperhatikan para komandan pembantu sius yang Yew dan bagaimanapun juga, di dalam hati sengkun merasa tidak senang melihat kenyataan bahwa pemimpin pemberontak yang masih sanatnya ini ternyata telah mempergunakan tenaga-tenaga asing dalam pasukannya. Di situ duduk beberapa orang yang dari bentuk tubuh, muka dan pakaiannya, juga logat bicaranya, jelas menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang asing. Di antaranya terdapat seorang laki-laki raksasa Mongol yang kelihatan amat kuat. Tubuhnya tinggi besar, kokoh seperti bukit karang, dan dengan pakaian seorang panglima yang bersisik emas, sungguh dia nampak menakutkan. Kedua pergelangan tangannya dilindungi kulit berlapiskan perak, dan rambutnya yang pendek dibiarkan teriap ke belakang, diikat dengan pita, sedangkan mukanya penuh berwok yang sudah bercampur uban. Sepasang matanya besar dan tajam, dan sikapnya agak kasar seperti sikap orang-orang yang tidak memperdulikan sopan santun, juga dari gerak-geriknya masih terbayang keliarannya dan agaknya dia menganggiat rendah orang-orang lain. Seorang lawan yang amat tangguh, pikir senkun. Setelah makan minum selesai, Syus Yang Yew lalu berkata sambil tersenyum lebar, kita malam ini menyambut tiga orang muda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, oleh karena itu, sudah sepatutnya kalau kita memberi pertunjukan ilmu silat. Nah, siapa mau memulai untuk menyambut para tamu kita yang gagah mereka semua sudah minum arak cukup banyak yang membuat kepala dan hati terasa ringan. Gini Chiawokun sudah bangkit berdiri dan menjurah ke arah pemimpinnya. Biarlah saya yang bodoh menghormati putra dan putri buhang sengjin katanya dan setelah Syus Yang Yew mengangguk setuju, kakek berusia 40 tahun lebih ini menuju ke tengah ruangan itu dan mulailah dia bersilat. Kakek ini bertubuh tinggi tegap dan bermuka berwok. Gerakan kaki tangannya mantap dan ketika dia bermain silat beberapa lamanya, orang-orang di situ mulai merasakan sambaran hawa dingin. Kiranya panglima baju perak ini memiliki ilmu sinkang yang disebut swaciang, tangan salju, dan pukulan yang mengandung hawa dingin itu amat berbahaya bagi lawan. Setelah dia selesai bersilat dan memberi hormat kepada pemimpinnya, Syus Yang Yew bertepuk tangan memuji, diikuti oleh orang-orang yang hadir di situ. Miliat rekannya sudah maju, Kim Ichiang Kun tidak mau ketinggalan. Dia pun memperlihatkan ketangkasannya. Tubuhnya yang tinggi kurus bergerak cepat dan tak lama kemudian, gerakan kedua tangannya itu mengeluarkan hawa panas menyambar-nyambar. Itulah ilmu Hwi Chiang, tangan api, yang tidak kalah ampuhnya dibandingkan dengan swaciang milik rekannya tadi. Juga Kim Ichiang Kun menerima sambutan pujian dan tepuk tangan. Sejak tadi, raksasa Mongol yang duduknya berhadapan dengan istri Syus Yang Yew sehingga dia dapat menatap wajah Dwee Hau dengan jelas, memperlihatkan sikap amat tertarik kepada darah ini. Dia bersikap kasar dan biarpun dia tidak berani secara terus terang mengeluarkan kata-kata yang Meninggung, namun kerling matanya yang lebar itu selalu menyambar ke arah Dwee Hau, membuat darah ini kadang-kadang mengerutkan alisnya dan membuang muka. Kini, melihat betapa dua orang rekannya itu memperlihatkan ilmu kepandayan, si raksasa Mongol ini pun bangkit berdiri dan mengajukan diri untuk menghibur para tamu. Tentu saja permintaannya dikabulkan dengan gembira oleh Syus Yang Yew. Dengan langkah gagah raksasa ini menuju ke tengah mangan. Raksasa ini adalah adik dari Malisang, kepala suku Mongol yang menjadi sekutu Syus Yang Yew dan bekerja sama dengan pasukan yang dipimpin oleh Kwasantek Putra Ketua Taibong Pai. Usianya sudah hampir 50 tahun dan dalam hal ilmu silat, ilmu gulat dan tenaga, dia tidak kalah oleh kakaknya. Sejak tadi dia terpesona oleh kecantikan Bue Hong, maka kini dia maju untuk menjual tampang, untuk menarik perhatian darah yang membuatnya tergila-gila itu. Mulailah raksasa Mongol ini bersilat dan begitu dia menggerakkan kedua kakinya, lantai bergoyang-goyang dan seluruh kemah itu tergetar. Juga kedua tangannya yang menyambar-nyambar mendatangkan hawa pukulan yang amat kuat. Akan tetapi, baru belasan jurus raksasa ini bersilat, dia menghentikan gerakannya. Sejak tadi dia bersilat sambil tersenyum dan mengerling ke arah Bue Hong, akan tetapi nona ini malah memalingkan muka dan tidak mau nonton kelihayanya. Hal ini membuatnya merasa penasaran. Dia bersilat hanya untuk pamer kepada nona itu, akan tetapi yang dipameri malah membuang muka. Semua orang merasa heran melihat raksasa itu berhenti bersilat, bahkan Syus yang Yeu sendiri bertanya mengapa ilmu silat yang belum selesai dimainkan itu dihentikan tiba-tiba? Bermain silat sendirian kurang mengembirakan, kata si raksasa Mongol dengan logat asing. Para tamu kita adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Kata orang persilatan, perkenalan tidaklah akrab tanpa melalui adu silat. Oleh karena itu, aku merupersilahkan seorang di antara tiga tamu kita yang gagah untuk maju dan bermain-main denganku beberapa jurus. Akan tetapi, orang bilang bahwa kepalan tidak mempunyai mata, maka aku takut kalau-kalau aku akan salah tangan dan lupa melukai tamu terhormat. Oleh karena gitu, agar aman, ku harap nona tamu sudi memperlihatkan kepandaian. Kalau menghadapi lawan wanita, tentu aku tidak akan lupa dan tidak akan salah tangan. Hahaha mendengar ucapan ini, para perwira yang wataknya kasar tertawa. Akan tetapi tiga orang muda itu tentu saja merasa mendongkol sekali. Dan sengkin merasa makin tidak suka kepada pemimpin pemberontak yang menjadi sanaknya. Di situ ahleta kelemahan sius yang yeu, pikirnya. Berbeda dengan liupang yang pandai memilih sekutu dan anak buah, yang sebagian besar terdiri dari para pendekar dan rakyat jelata, sebaliknya sius yang yeu memilih orang-orang asal pandai ilmu silatnya saja, biarpun orang itu datang dari golongan yang sesat, bahkan tidak segan bersekutu dengan pihak asing. Sengkun berpikir bahwa tidaklah pantas membiarkan Dwee Hang menjadi buah tertawaan melawan raksasa yang tangguh ini. Dan kalau Ahai yang maju, dia khawatir kalau-kalau Ahai yang kadang-kadang masih kumat itu akan menurunkan ilmunya yang amat hebat dan raksasa ini akan terpukul tewas. Jalan terbaik adalah dia sendiri yang maju, mencoba mengalahkan raksasa ini tanpa membuat sius yang yeu marah. Maka dia pun cepat mendahului adiknya dan Ahai yang sudah memandang marah kepada raksasa itu. Dengan tenang dan sabar dia memberi hormat kepada raksasa itu. Ciyangkun, harap maafkan adikku kalau tidak dapat memenuhi undang aranu karena tentu saja adikku bukanlah tandinganmu. Biarlah aku mewakilinya menerima petunjuk-petunjuk dari Ciyangkun, raksasa itu memandang kepada Ciyangkun dan tertawa, sikapnya memandang rendah sekali. Ah, jadi engkau adalah kakak nona itu? Bagus, dengan mengingat bahwa engkau kakaknya, tentu aku pun berlaku hati-hati agar tidak sampai melukaimu, orang muda. Dan jangan khawatir, andai kata engkau terluka olahku, aku pun mempunyai obatnya untuk menyembuhkanmu, sungguh tekebur sekali sikap dan ucapan raksasa mongol ini. Akan tetapi sengkim tetap tenang saja. Ciyangkun, lebih baik kita segera mulai daripada membuang-buang waktu dengan obrolan kosong, melihat ada nada marah dalam ucapan sengkun, raksasa itu mendengus, akan tetapi mulutnya masih tersenyum-senyum. Baik, kau jagalah pukulanku. Pukulanku, pukulan itu memang kencang sekali datangnya, dan amat kuatnya karena sebelum kepalan tiba, angin pukulannya sudah terasa oleh sengkun dan membuat bajunya berkibar. Akan. Tetapi pemuda ini tentu saja dapat mengelak dengan sigapnya. Dia membiarkan si raksasa memukul sampai empat kali berturut-turut, selalu menghindarkan diri dengan jalan mengelak. Pada pukulan kelima, yang dilakukan dengan keras sekali karena raksasa itu mulai merasa penasaran melihat semua pukulannya luput, sengkun menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Duk akibat dari adu tenaga ini membuat sengkun terlempar dan hampir terjengkeng kalau saja dia tidak memiliki ginkang yang baik sekali sehingga dia mampu meloncat berjungkir balik dan tidak sampai terbanting. Dia terkejut, karena tidak disangkanya raksasa itu memiliki tenaga sehebat itu. Hahaha, aku membuatmu kaget? Maaf, dan hati-hati lah raksasa itu tertawa girang dan nada suaranya mengejek sekali. Bagaimanapun juga, sengkun hanya seorang manusia biasa dan kesabaran ada batasnya. Dia mulai merasa penasaran dan mukanya menjadi merah. Ketika raksasa itu menyerang lagi, dia mengelap dan balas menyerang dengan tamparan ke arah dada lawan akan tetapi, betapa kagetnya ketika melihat lawan tidak mengelap atau menangkis sama sekali, sebaliknya membiarkan dadanya dipukul akan tetapi membarungi dengan pukulan ke arah perut sengkun. Pukulan yang keras sekali. Buk tamparan tangan sengkua tepat mengenai dada, akan tetapi pemuda itu menahan seruannya karena telapak tangannya terasa nyeri dan pedas. Kiranya baju perang itu terbuat daripada logam tipis yang amat kuat dan di antara sisiknya itu terdapat bagian runcing sehingga akan dapat melukai pukulan tangan lawan. Hampir saja perut sengkun kena terpukul kalau saja dia tidak meloncat ke belakang dan pada saat itu Bwee Hang meloncat ke depan hendak membantu kakaknya. Hang moi, mundur sengkun berseru kepada adiknya setelah dia terbebas daripada pukulan ke arah perutnya tadi. Untung kepalan tangan lawan itu hanya menyerempet kulit perut dan bajunya, kalau mengenai perut dengan tepat, mungkin gak akan celaka mengingat besarnya tenaga lawan. Hahaha, kalau engkau hendak maju sekalian, silahkan, dona. Di keroyok dua akan menjadi semakin meriah lihat serangan sengkun membentak marah melihat kecongkakan raksasa itu dan kini dia pun mulai menyerang. Dan si raksasa terkejut karena gerakan sengkun itu cepat bukan main, tubuhnya seperti terbang saja dan kedua tangannya seperti berubah menjadi banyak. Raksasa itu menggunakan kedua tangan untuk menangkis, bahkan berusaha menangkap dengan ilmu gulat, namun sengkun terlalu cepat baginya dan tahu-tahu pemuda itu sudah berada di belakangnya dan sekali renggut, terlepaslah ikatan rambutnya. Pada saat tali rambutnya putus di renggut tangan sengkun, pemuda ini memberi sencilan dengan jari tangannya pada tengkuk lawan. Hal ini dilakukannya untuk memberi isyarat kepada lawan bahwa kalau dia berniat buruk, betapa mudah baginya untuk mengganti sentilan itu dengan totokkan atau pukulan maut. Akan tetapi, raksasa Mongol itu adalah seorang kasar yang tidak mengenal segala macam isyarat dan sindiran halus seperti itu. Baginya, dalam perkelahian atau adu kepandayan hanya ada dua hal, kalah atau menang. Dan dia belum merasa kalah kalau hanya direnggutkan tali rambutnya sampai terlepas saja. Maka dengan gerengan keras, dia menyerang lagi. Sengkun cepat menghindarkan diri dengan loncatan ke samping dan pada saat itu terdengar seruan Cius Yang Yew. Tahan pukulan. Cukup sudah, kita di antara kawan sendiri dan tahu-tahu tubuh Cius Yang Yew yang tadinya masih duduk di atas kursi sudah melayang dan berdiri di antara dua orang itu. Melihat gerakan ini, Arhai mengangguk-angguk dan kagum akan kelihayan pemimpin pemberontak itu. Sementara, itu, raksasa Mongol yang merasa belum kalah menjadi penasaran dan sikapnya masih marah. Keadaan menjadi tegang, akan tetapi pada saat itu terdengar suara anak panah mengaung di udara, disusul suara ribut-ribut di kejauhan. Peristiwa ini menyadarkan si raksasa dan dia pun cepat menjurah kepada sekutu dan pemimpinnya, lalu kembali ke tempat duduknya. Sengkun juga duduk kembali dan anehnya, peristiwa itu agaknya tidak mempengaruhi sikap Cius Yang Yew yang masih saja melanjutkan makan minum. Tiba-tiba muncul dua orang berpakaian panjaga yang datang berlari-lari dan menjatuhkan diri berlutut, memberi laporan bahwa musuh gelap mulai menyerang. Bodoh! Tidak tahukah kalian bahwa Ong Yew sedang menyambut tamu? Hayo pergi, jangan diganggu dua orang itu memberi hormat dan pergi. Tentu saja hal ini amat mengherankan hati Sengkun dan teman-temannya. Tak lama kemudian, kembali datang dua orang perwira yang nampak gugup. Dua orang ini segera membuat laporan, ada beberapa orang pengacau memasuki perkemahan kita. Mereka berkepandaian tinggi sekali dan beberapa orang perajurit terbunuh secara aneh dan mengerikan, kini Cius Yang Yew sendiri yang menjawab dengan sikap ta'ajuh. Sudah, kalian kembalilah ke tempat penjagaanmu. Tak perlu gelisah. Iblis-iblis itu tidak dapat berbuat senaknya sendiri. Mereka sudah dikepung dan semua akan dapat kita binasakan dan diam Sengkun bertiga menjadi semakin kagum. Orang ini benar-benar amat tabah, pandai dan berwibawa. Dan memang bukan bual kosong saja ketika Cius Yang Yew menghibur dua orang penjaga tadi. Ketika mereka berdua kembali ke tempat penjagaan, para penyelundup itu telah dikepung ketat oleh jagoan-jagoan yang sudah dipersiapkan oleh Cius Yang Yew dan para pembantunya. Seorang di antara para penyelundup itu, yang berusia kurang lebih 40 tahun, berwajah ganteng pesolek dan bersenjata sebatang huncue berlapis semas, dikeroyok oleh lima orang jagoan pilihan. Tak jauh dari situ terdapat pula seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahun yang mengamuk dengan senjata pedang pendek di tangan kiri dan sehelai sabuk di tangan kanan. Juga wanita ini dikepung oleh lima orang jagoan. Dua orang penyelundup ini adalah pembantu-pembantu Raja Kelalawar yang liai, yaitu Jai Hwe atau Atbeng Kwe I, si penjahat cabul dan pepi siau kui, si maling cantik. Di depan gedung ransum terjadi pulas pengeroyokan atas diri San Hek Haui yang mengamuk dengan senjatanya yang istimewa itu, ialah sebatang rantai baja dengan ujung tombak jangkar. Sedangkan di dekat kandang kuda terdapat pula perkelahian seru antara Shingo Mokeci, si buaya sakti yang juga dikeroyok oleh banyak orang. Ternyata empat orang pembantu utama Raja Kelalawar itu masuk perangkap. Maka dibiarkan memasuki perkemahan, lalu dikepung ketat dan dikeroyok oleh jagoan-jagoan yang memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Syus Yang Yeu dan para pembantunya. Empat orang penjahat itu marah sekali. Mirka tidak mengira akan terperangkap oleh pihak musuh, Maka mereka mengamuk dengan ahbatnya. Sepak terjang mereka, terutama sekali si buaya sakti dan si harimau gunung, benar-benar amat menggiriskan. Prajurit-prajurit yang berani mencoba untuk ikut mengeroyok, banyak yang roboh dan tewas. Debu dan batu kerikil berhamburan, kemah-kemah di sekitar tempat mereka mengamuk itu roboh. Dua orang iblis ini mengamuk sambil mengeluarkan caci maki dan geraman-geraman seperti binatang buas. Betapapun juga, yang mengetung dan mengeroyok mereka adalah jagoan-jagoan dan juga banyak jumlahnya sehingga mereka berempat itu tidak melihat jalan, keluar untuk meloloskan diri, maka mereka mengamuk mati-matian. Sementara itu, di atas puncak tiang kemah tak jauh dari situ, terdapat sesosok tubuh berdiri tegak seperti seekor burung hinggap di ujung tiang. Pakaian diri jubahnya berwarna hitam sehingga sukar dapat dilihat. Si jubah hitam ini memandang ke bawah, ke arah perkelahian itu dan dia mengepal tinju, bibirnya bergerak memaki-maki marah. Ketarat. Gila. Tak kusangka bang Satyus yang yeu begini cerdik. Kiranya dia tidak boleh dipandang ringan, para pembantunya juga banyak yang lihai. Jahanam benar tubuh yang tinggi besar itu tiba-tiba bergerak melayang ke atas puncak pendah lain, kemudian meloncat lagi dari pendah ke pendah seperti seekor kelelawar saja gesit dan ringannya. Kemudian dia hinggap di puncak perkemahan pusat di mana Syus yang yeu sedang makan minum dengan para tamunya. Begitu berjumpa dengan tiga orang muda itu, Syus yang yeu sudah tertarik sekali dan dia dapat menduga bahwa tiga orang muda ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan akan dapat menjadi tenaga-tenaga yang amat penting baginya. Oleh karena itu, sambil menjalankan siasatnya untuk menjebak pihak musuh yang berani menyelundup ke perkemahan, dia juga berusaha untuk menyenangkan hati tiga orang muda itu dan kalau mungkin tidak akan menarik Mirka menjadi pembantu-pembantunya. Semwi adalah orang-orang muda yang luar biasa, akhirnya sambil menyuguhkan arak dia berkata, Semwi merupakan orang-orang muda yang memiliki harapan baik sekali untuk mencapai kedudukan tinggi dan mulia, dan pertemuan antara kita ini membuka kesempatan yang amat baik bagi kalian. Kota Raja sudah berada di telapak tangan kita, tak lama kemudian kita akan dapat menguasainya. Dan aku akan merasa gembira sekali kalau dapat memperoleh bantuan Semwi dalam membangun kerajaan baru, Sengkun terkejut mendengar ini. Baru dia tahu sekarang mengapa pemimpin pemberontak ini bersikap demikian baiknya terhadap dia bertiga. Kiranya mempunyai maksud untuk mempergunakan mereka sebagai pembantu. Dia pun cepat mewakili teman dan adiknya itu, memberi hormat kepada pemimpin pemberontak itu. Kami kakak beradik mengaturkan terima kasih atas maksud baik taijin. Akan tetapi, pada saat ini kami sama sekali belum memikirkan tentang kedudukan atau pekerjaan titik. Wah, saya sendiri pun masih mempunyai banyak sekali urusan keluarga dan pribadi sehingga tidak sempat memikirkan tentang urusan kedudukan. Siangkun memang benar ayah kalian ditangkap dan dimasukkan penjara. Tentu saja hal itu terlihat oleh Kim I Chiangkun dan Gin I Chiangkun sebelum mereka berdua lari dari istana setelah melihat keadaan yang kacau di istana, di mana kaisar muda itu membergunakan para datuk kaum sesat untuk menjadi pengawal-pengawal dan pembantu-pembantu. Banyak pejabat yang setia seperti kedua Chiangkun itu tidak tahan melihat betapa pembesar-pembesar yang jujur dijebloskan penjara atau dibunuh, sedangkan penjahat-penjahat rendah diberi kedudukan tinggi. Kim I Chiangkun menambahkan keterangan pemimpinnya. Bu Hang Senjin sebagai seorang penasehat istana, mencoba untuk mengingatkan Seri Baginda Kaisar yang masih muda itu. Akan tetapi beliau malah kena marah dan ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, akan tetapi kalian jangan khawatir. Kota Raja sudah kita kepung dan sebentar lagi, kalau kita sudah dapat menguasai Kota Raja, kalian akan dapat menyelamatkan ayah kandung kalian. Oleh karena itu, marilah kalian bantu kami untuk menyerbu Kota Raja besok. Sengkun dan adiknya saling pandang, tidak dapat segera menjawab. Tentu saja mereka berdua yang bertugas menyelidiki keadaan musulik upang dan menyelidiki keadaan ayah mereka, tidak mungkin kalau kini malah bergabung dengan pemberontak Syus Yang Yeu dan membantunya menyerbu Kota Raja. Dan ahai sendiri kini kelihatannya tidak tertarik lagi, bahkan seperti tidak mengacuhkan percakapan itu dan perhatiannya seperti tertarik oleh hal lain. Tiba-tiba api lilin-lilin yang berada di dalam ruangan itu bergoyang seperti tertiup pangin dan mereka yang berada di situ tidak sadar bahwa di dalam ruangan itu telah bertambah seorang lagi kalau saja ahai te, dak menyapanya. Silahkan masuk mendengar ucapan ahai, Syus Yang Yeu dan semua orang menoleh dan mereka semua terkejut bukan main melihat betapa di ambang pintu kemah itu telah berdiri seorang laki-laki tinggi yang mengenakan pakaian dan jubah hitam. Penjaga-penjaga yang berdiri di luar pintu kemah itu agaknya tidak melihat masuknya orang ini dan hanya ahai seorang yang melihatnya. Akan tetapi, kini terjadi keanehan. Orang yang mereka semua duga tentu si Raja Kelelawar itu yang tadinya melangkah dengan gerakan kaki seperti tidak menginjak tanah, tiba-tiba berhenti dan matanya terbelalak menatap wajah ahai, kemudian tiba-tiba kakinya melangkah ke samping dan memasang kuda-kuda sambil menjaga jarak antara dia dan ahai, agaknya siap untuk berkelahi. Ahai juga memandang. Dengan tajam penuh selidik, akan tetapi dia tidak mengenal orang ini dan hanya memandang dengan wajah heran. Kiranya engkau belum mampus juga. Tanda seru. Tiba-tiba orang itu berkata dengan mata mendelik. Dan terjadilah perubahan pada wajah ahai. Wajahnya yang tadinya nampak keheranan melihat tingkah laku orang berpakaian hitam itu, kini berkerut-kerut seolah-olah terjadi sesuatu di dalam ingatannya. Matanya terbuka lebar dan mencorong, seperti hendak menembus ke dalam dada orang berjubah hitam itu, memandang penuh selidik, mukanya menjadi merah sekali dan dahinya berdenyut-denyut. Siapa-siapakah engkau? Aku, aku seperti mengenal suaramu menudingkan telunjuknya kepada orang itu. Tanda petik. Dia. Tergagap. Orang berjubah hitam itu agaknya menemukan kembali ketenangannya. Mulutnya tersenyum mengejek dan dia tidak lagi mengacuhkan ahai, melainkan memutar tubuhnya memandang kesekeliling. Semua orang tadinya seperti terpesona oleh ketegangan yang terjadi ketika ahai menegur orang itu, dan barulah kini mereka sadar akan siapa orangnya yang telah begitu berani memasuki kemah pusat ini. Kim Ichiang kun segera mengenalnya dan tanpa banyak cakap lagi, bekas pengawal jagoan di kota raja ini sudah menerjang sambil mengerahkan Hui Chiang, tangan api, memukul ke arah orang berpakaian hitam itu. Angin keras menyambar berikut hawa yang amat panas.